Kami menyambut baik pelaksanaan bulan inklusi keuangan di Provinsi Maluku yang diikuti dengan pembentukan atau pengukuhan TKAK di Kota Agud dan beragam aksi dari lembaga jasa keuangan Provinsi Maluku. Segala upaya untuk mengakselerasi inklusi keuangan yang merata dan menjangkau seluruh masyarakat dan juga dibarengi dengan upaya peningkatan literasi keuangan ini menjadi sangat penting dan ini merupakan hal yang strategis. Seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan, baik itu pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, maupun industri jasa keuangan ditantang untuk bersinergi menyediakan layanan jasa keuangan yang paling tidak memiliki tiga karakteristik. Yang pertama adalah aksesibel, mudah diakses, mudah dibeli. Dan yang kedua, fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau butuhnya itu cepat meskipun jumlahnya kecil, tapi cepat dan murah, ini juga tantangan bagi kita bisa menyedihkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah affordable, yang biayanya murah. Melalui TKAKD, kita akan terus melakukan terobosan dalam rangka memperluas akses keuangan di Indonesia. Paling tidak ada tiga program inklusi keuangan yang akan didorong melalui TKAKD. Yang pertama adalah program mendorong pemulihan ekonomi melalui peningkatan peran lembaga jasa keuangan. Apa programnya? Yaitu business matching. Yang kedua, OJK juga menginginkan sektor jasa keuangan yang inklusif bagi semua golongan masyarakat, termasuk pelajar. Untuk itu, OJK terus berupaya mendekatkan pelajar Indonesia dengan produk dan layanan keuangan formal. Melalui program satu rekening, satu pelajar. Atau GEJAT. Program yang ketiga adalah program kredit atau pembiayaan melawan rentenir atau KPNR. Yaitu skema pembiayaan dengan proses cepat dan berbiaya rendah kepada UMK. Yang pertama pemerintah kota itu memberikan apresiasi dan terima kasih dulu atas kehadiran OJK yang ada di Sumaluku. Yang manfaatnya betul-betul dirasakan oleh pemerintah kota Amun. Nah, salah satu yang hari ini kita memberikan apresiasi atas dorongan daripada UJK, yaitu pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah. Ya, kami gencar untuk melakukan roadshow ke sekolah-sekolah. Dan Alhamdulillah itu terbukti dengan penghargaan tadi yang kami terima sebagai pengumpul rekening terbanyak di Maluku. Kami terus berusaha mendatangi spot-spot sekolah, unit-unit sekolah untuk sosialisasi, kemudian open table di sana. Sehingga minat pelajar untuk membuka rekening atau mengenal perbankan itu semakin baik dari hari ke hari. Alhamdulillah kami semoga dengan adanya acara ini secara rutin dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian di wilayah Maluku. Dan juga kita sama-sama mendukung untuk menjadikan Ambon sebagai smart city. Terima kasih telah menonton!